Hai ini enggak ada rata semua nih nih kita gerenda dikit ya oke bedanya nih guys tuh nih perbedaannya ya tuh Hai kampasnya lebih panjang ya jadi dia lebih gigit lebih pakem kalau ini kan dikit jadi enggak usah pakai tenaga enggak usah ditarik-tarik ini kayak begini dimiringin terus masukin ini pas di asnya terus di token ya udah kalau udah tinggal diketok dikit udah masuk ya tuh pas Hai jadi enggak pakai tenaga guys oke Assalamualaikum warahmatullahi berikut kedatangan Jupiter robot atau Jupiter salib ya Jupiter Jet yang ini bodinya seperti ini tuh punya ya Nah jadi ini mau ganti kampas rem belakang cuman bawaannya ini saya lagi gabisan kosong adanya Jupiter emek dan ada perbedaan sedikit ya jadi pasangnya harus diakalin oke guys ini untuk kamu lagi guys kodenya 1s7 sedangkan ini bawaannya ini 5d9 kodenya sama bisa dipasang cuman merubah dikit nih kalau mau pakai ini nah kalau untuk kampas ini 5d9 saya biasanya nyetoknya 5d9 cuman kebetulan misalnya lagi-lagi kosong jadi adanya 1s1s7 punya Jupiter emek kalau kampas rem belakang ini yang kode 500d9 itu bisa masuk untuk semua motor bisa masuk ke Jupiter Jet Jupiter emek tapi kalau ini 1s7 punya Jupiter emek gak bisa masuk ke 5d9 jadi kalau ini masuk ke sini tinggal pasang tapi kalau ini 1s7 masuk ke 5d9 harus ada yang diakalin dikit Oke guys yuk kita tunjukin kita buka oke guys nih perbedaannya nih disininya nih ada noknya nih dikitnya ada noknya nih kanan kira danoknya dua-duanya danoknya sedangkan ini enggak ada ini kan ada ini 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 lebih lebar ininya nih jadi teman-teman harus digerinda dikit ini perbedaannya tuh ada noknya ya ujungnya ini enggak ada rata semua nih nih kita gerinda dikit ya oke dikitnya selamat menikmati selamat menikmati ini 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 setelah digerinda itu ya tadi di sini ada noknya di sini ada pentolannya danoknya di sini ini di hilangin ya kalau tadi sebelum dipotong yang noknya nggak bisa masuk di sini ini kan terlalu lebar ya jadi biasanya saya tuh seringnya pakai punya 5d9 ya guys Hai at mau tuh motornya Jupiter jadi Jupiter MX atau Jupiter yang kayak gini nih yang robot saya tetap pakaiannya yang 55d9 seringnya pakai yang itu betul-betul nih lagi kosong nggak bisa kenapa sering pakai itu nih perbedaannya nih guys tuh nih perbedaannya ya tuh Hai di samping tadi beda di noknya nih Hai kampasnya lebih panjang ya ya jadi dia lebih gigit Hai lebih pakem kalau ini kan dikit-nya dikit jadi gigitnya cuma dikit kalau ini penampangnya lebih panjang lebih panjang dari yang ini Hai ya tuh jauh banget bedanya jadi saya seringnya pakai yang 5d9 lebih panjang hai nih cara pasangnya juga mudah guys kalau untuk pemula biasanya malah ribet jadi ini seperti ini pennya dipasang dulu ya ini dilurusin ininya begini dilurusin kayak gini tuh lurus dengan ini jadi enggak usah pakai tenaga enggak usah ditarik-tarik ini kayak gini dimiringin terus dimasukin ini pasti asnya terus di tekan ya udah kalau udah tinggal diketok dikit udah masuk ya tuh pas jadi nggak pakai tenaga guys nyongan ditarik-tarik jadi tekuk dulu beli tekan ini danteng tinggal pasang thank you Oke gitu aja guys tutorialnya terima kasih semoga bermanfaat walaikum warahmatullahi wabarakatuh